Oke, hari ini kita akan coba bahas gimana caranya menghitung jumlah angka yang kita tentukan atau sesuai dengan kriteria. Kita coba di sini ada angka-angka yang seperti ini ya. Kalau kita lihat, kalau misalnya kita akan menghitung berapa jumlah angka 4 yang ada di CLB2 ini. Nah, kalau hitung satu-satu itu akan lama ya. Jadi kita gunakan formula. Nah, untuk menghitung jumlah angka maupun teks atau karakter itu bisa kita menggunakan fungsi length seperti kayak gini. Kemudian di sini ambil teksnya dulu seperti ini. Kita enter saja, maka jumlahnya adalah 40 gitu ya. Oke, kita coba ini rata kiri ya. Nah, angka 40 ini berarti kan jumlah semua karakter yang ada di sini jumlahnya adalah 40. Nah, kalau misalnya kita akan mencari tahu berapa angka 4 yang ada di sini gitu kan. Oke, jadi untuk menghitung angka 4, berapa jumlah angka 4? Nah, kita akan coba ganti dulu gitu kan. Ganti dulu angka 4 ini dengan kosong gitu ya. Dengan tanpa karakter. Oke, jadi kita akalin dengan fungsi substitute. Jadi kita kurangin dengan fungsi, kita jumlah dulu ya. Kita hitung dulu jumlah karakter yang ada di sini ya. Tapi itu kita ganti angka 4-nya dengan fungsi substitute. Substitute itu adalah mengganti karakter gitu kan. Substitute kita ambil data yang B2 ini, kemudian titik koma kita ganti angka 4. Jadi kita angka 4 ini angka yang lama gitu kan. Karena kita akan menghitung jumlah angka 4 ya. Kita ganti angka 4 ini dulu menjadi angka yang atau tidak ada karakter gitu kan. Oke, jadi kita kosongin. Nah, jadi logikalnya begini. Lens B2, B2 itu kan di sini. Kita akan menghitung jumlah karakter B2. Nah, dikurangin dengan jumlah karakter Lens ya. Tapi jumlah karakternya yaitu kita ganti angka 4 ini menjadi kosong gitu. Dengan rumus substitute ya seperti ini. Nah, jadi jumlah karakter ini dengan jumlah karakter kosong ada berapa? Nah, kita akan mengetahui angka 4 ini gitu kan. Nah, sekarang kita coba enter. Oke, ini ada 11. Kita coba cari tahu atau hitung manual apakah ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul ya. Nah, sekarang kita coba angka 7. Angka 7 berarti kita tinggal ganti aja ini menjadi angka 7. Lalu kita enter. Oh, ini fungsi attacks ya. Sebentar ya. Ini kita ganti menjadi general. Oke, kita enter. Nah, angka 7 adalah jumlahnya 3. Kita hitung manual. 1, 2, 3. Betul ya. Jadi, seperti itu. Kita akalin dulu dengan 2 rumus ini yaitu substitute dan Lens. Substitute itu mengganti karakter dengan cara angka 7 ini yang akan dicari atau sesuai dengan kriteria menjadi kosong. Nah, nanti ini akan berkurang gitu kan. Nah, kalau misalnya diganti angka 7 jadi kosong, berapa pun jumlahnya, ini akan menghitung jumlah karakter dikurangnya jumlah angka yang atau karakter yang kosong gitu ya. Jadi, hasilnya adalah 7 gitu ya. Oke. Jadi, saya kira seperti ini. Kalian bisa disini bisa berekspresi atau bereksprimin yang lain dengan sampel-sampel yang lain. Tetapi disini kita garis bawahi bahwa fungsi lain itu adalah untuk menghitung jumlah karakter dan substitute itu adalah untuk menghitung, mengganti karakter tertentu sesuai dengan kriteria. Oke. Jadi, ini aja video kali ini. Moga aja video ini menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum.